hai hai semuanya apa kabar semoga kalian dalam keadaan sehat ya Selamat datang lagi di channel YouTube aku Yosi Pratiwi nah hari ini tuh aku kedapatan paket ya guys ini aku buka aja ini paketnya tuh ini aku pesen kemarin dan sampe nya hari ini cepet juga jadi ini aku beli fresh care ya guys yang rasa buah yang wangi buah terus aku juga beli minyak telur untuk anak aku my baby ukuran 150 mil harganya Rp30.000 nih lumayan kan guys dan kalau fresh care nya harga Rp10.000 aku suka fresh care yang wangi buah ini karena dia tuh seger wanginya dan enggak kayak bau minyak angin banget Oh ya guys dan habis ini aku mau masak aku mau masak satu menu tapi yang bikin aku nambah lagi nambah lagi jadi ini aku udah beli kentang ya guys lima buah segini aku beli sadanya aja harganya Rp7.000 dan sekarang aku langsung potong aja aku mempotong kotak-kotak dadu gitu ya nah ini aku udah selesai ya motong-motongnya nih kayak gini dapet segini lumayan dan juga aku ada hati ini hatinya udah aku ungkap udah aku rebus tadi aku pakai garam aja setengah sendok teh sekarang aku mau goreng aja kentangnya ini minyaknya lagu aku panasin dulu saya dunggu minyaknya panas aku mau blender bumbu ini untuk sambelannya aku pakai cabai cabainya ini aku pakai sekitar 20-an terus juga aku pakai bawang putihnya 3 sama bawangnya ini kecil-kecil cuma kalau ukuran sedang kayaknya 5 nah ini langsung aku mau blender aja biar cepet nah ini udah jadi sambelannya udah aku blender dan sekarang minyaknya udah panas aku mau langsung aja goreng kentangnya selalu pastikan kalau kita masak itu dengan tangan yang bersih ya guys ini tangan aku udah bersih dan penggorengan di sebelahnya itu itu bekas aku ungkep hati yang tadi ya terus ini aku tinggal nunggu matang aja beberapa kali aku bolak-balik biar ratanya itu rata kentangnya ini kentangnya udah mateng langsung aku mau angkat aja ini sengaja ya apinya nggak aku matiin karena abis angkat kentang aku mau langsung aja buat goreng hatinya jadi kalau masak kentang hatinya aku ungkep dulu aku rebus terus aku goreng kan ada ya tipe yang cuma ungkep doang atau goreng doang cuma aku dua-duanya aku lakuin biar nggak amis gitu ya kalau goreng hati itu di minyaknya meletok-meletok ya jadi harusnya ini ditutup pakai tutup panci nah ini artinya udah aku angkat ya guys sekarang artinya mau aku potong-potong potong hatinya udah selesai sekarang aku melanjut aja buat masak sembelannya ini aku udah panasin minyak aku mau langsung aja masukin terus aku mau masukin aja bumbunya ini aku masukin garam setengah sendok teh terus penyedap rasanya secukupnya aja kalau kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa terus aku juga disini pakai gula setengah sendok teh juga masak sambelnya harus sampai matang ya guys kalau nggak dia langung ntar nggak enak cepet basi dan disini aku juga mau kasih air secukupnya aja nih sedikit dari sisaan blender tadi biar dia juga matangnya udah benar-benar matang nah ini sambelnya udah matang ya aku mau langsung aja masukin kentangnya dulu ada suara anak aku ya guys Alif lagi main sama papahnya hari ini papahnya libur karena Jakarta juga lagi lockdown lagi ya dan ini aku masukin aja atiknya tinggal kita aduk-aduk aja sampai rata karena tadi kan sambelnya juga emang udah matang juga ya guys kita aduk aja sampai rata sampai dia udah merah semua jadi sambelnya kalau udah matang itu dia itu diatasnya itu udah ada minyak semua gitu ya guys udah nggak ada campuran airnya lagi yang tadi aku masukin airnya udah habis udah nggak ada sebelum diangkat ini aku mau cobain rasanya dulu ya guys aku mau koreksi rasanya udah pas apa belum ini aku lagi cobain coba ini berkali-kali ya guys dan rasanya ini udah pas ya guys menurut aku jadi langsung aja aku mau angkat ini tuh kentang ati makanan favorit aku banget sama keluarga aku ya guys apalagi adik aku tuh suka banget bisa dia makan 2 kg buat sendiri tuh dia bisa banget karena emang rasanya enak banget sih makan pake nasi hangat hmm tambah enak tadaaa ini dia nah ini aku mau langsung makan aja ya guys pake nasi hangatnya tapi aku mau aduk-aduk dulu di penggorengannya karena masih ada sisa-sisa sambal yang nempel gitu ya guys sayang rasanya oke deh buat kalian yang udah nonton video aku ini aku ucapin terimakasih banyak ya dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku aktifin loncengnya dan juga jangan lupa like komen aku ucapin terimakasih banyak sampai ketemu lagi dadah ya 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 ya